Nah disini soalnya ini mantep nih Limit X mendekati 1 ya 1 per 1 min X Dikurang sama 2 per X Dikurang X pangkat 3 Nah cara ngerjainnya gimana Ini gak usah dicoba lagi ya Ini gak usah Kalau kita coba pasti hasilnya 0 per 0 ya Pokoknya hasil yang pasti kita harus hindari ya Jadi kita langsung aja ngerjainnya gimana nih Nah ngerjainnya begini Kalau misalnya limit Limit X mendekati 1 Nah disini ada 1 per 1 min X Dikurang 2 per Nah ini dia nih X dikurang X pangkat 3 Itu bisa kita kelompokin Jadi kalau ketemu soal-soal yang bisa kita keluar-keluarin ya Yaudah kita keluarin aja dah gitu ya Ini X buka kurung gitu ya Maksudnya dikluarin seperti ini ya 1 dikurangin X kuadrat Nah kayak gitu ya Nah udah gitu kita tulis lagi nih Limit X mendekati 1 Nah disini 1 per 1 min X Dikurang 2 per X Dikali sama Ingat ya 1 min X kuadrat Ingat rumus A kuadrat min B kuadrat Apa ya coba A kuadrat min B kuadrat kan A min B Dikali A plus B gitu ya Nah jadi kalau dia 1 min X kuadrat Kita ganti jadi 1 min X 1 plus X Nah udah gini kalau kita ketemu soal kayak gini Ini kita harus Apa Sama yang penyebutnya ya Gimana cara yang penyebutnya Kita bikin per disini Kita comot yang sama disini ya Ada 1 min X Disini ada 1 min X Kita tulis 1 min X gitu Disini ada X gak ada ya Kita tambahin aja disini X Disini yang belum ketulis 1 tambah X Ya 1 tambah X Nah Udah gitu kita biasa kita bagi nih Jadi kalau misalnya disini nih Yang ini nih ya X dikali 1 min X Dikali 1 tambah X Dibagi sama 1 min X Itu kan berarti masih ada sisa X sama 1 tambah X ya Nah X dikali 1 tambah X ini Kita kalikan sama atasnya Jadi ini kayak pecahan Yang kita pelajari waktu SD itu ya Jadi hasilnya Yang ini kan ada 1 min X Ini ada 1 min X Berarti yang belum ada itu tinggal X Sama 1 plus X Gitu ya Nah Terus yang ini gimana nih Yang ini udah ada X Disini udah ada X ya Ini ada 1 min X Ini 1 min X Disini 1 tambah X Disini 1 tambah X Yaudah Jadi kita tinggal masukin aja Disini 2 Gitu ya Nah Udah gini Kita kerjainnya Kita tinggal nyelesaian aja Limit X mendekati 1 Nah Kita buka nih ini ya X kali 1 kan X nih X ditambah X kuadrat Dikurangin 2 Ini nih X kali 1 X kali X ya Nah kita susun aja Biar bagusan ya Jadi ini X kuadratnya Ditulis di depan Nah Jadinya kayak gini ya Per Kita tulis X 1 min X 1 plus X Ini kayaknya Yang di atas nih Kita mesti mikir juga Ini bisa difaktorin nih Kita coba nih ya Pemfaktorannya nih Nah jadi ini limit X mendekati 1 Ini difaktorin Berarti jadinya Kita buat tuh faktorannya Nah disini berarti Ini plus 2 Sama min 1 nih ya Terus kita buat per lagi Bawahnya kita tulis X 1 min X 1 plus X Nah Ini ada yang bisa kita coret nih Nah ketahuan dari mana Sekarang kalau kita lihat disini Ada X min 1 Sama 1 min X Ya 1 min X Itu sama aja Min buka kurung X min 1 Gitu kan Karena kalau kita buka Ini min kali X Kan jadinya min X nih Sesuai dengan yang ini Nah min dikali min 1 Itu jadi plus 1 Nah jadi sama aja ya Artinya apa Kalau misalnya X min 1 Kita bagi sama 1 min X Itu nilainya jadinya Min 1 ya Gara-garanya X min 1 Per Min buka kurung X min 1 Gitu Nah ini kan bisa dicoret nih Nah jadinya nilainya min 1 Nah kalau gitu Ini gue sama ya Yang ini nih Kita bisa coret ini Sama ini nih Jadi ada nilainya min 1 gitu ya Disini misalnya Nah Udah gitu baru Udah Sederhana Kita buat tulisannya Limit X mendekati 1 Min nya kita taruh depan aja Min buka kurung X ditambah 2 Per X dikali 1 ditambah X Kita masukin angka 1 nya Kita masukin Berarti jadinya Min 1 ditambah 2 Nah Per 1 dikali Sama 1 ditambah 1 Udah kita ngitung aja Min 1 tambah 2 3 Itu jadinya min 3 1 tambah 1 kan 2 2 kali 1 2 Jadi jawabannya adalah Min 3 per 2 6 7 7 8 8 9 12 12 12 12